Selamat pagi pemirsa kini giliran Puskor Indonesia melaporkan Arya Wedekarnai kepada kehormatan DPD Republik Indonesia. Bersama saya cerita bagan selobi Omnivora, itulah dia berita selengkapnya. Pemirsa, semakin banyak saja elemen masyarakat yang melaporkan Senator Sri Igusti Ngurah Arya Wedekarna atau AWK kepada kehormatan DPD Republik Indonesia terkait viralnya video ucapan yang memperbolehkan seks bebas dan dugaan penistaan agama Hindu. Kini giliran dari Pusat Koordinasi Hindu Indonesia atau Puskor Indonesia yang melaporkan AWK kepada kehormatan DPD Republik Indonesia Kamis 12 November 2020. Tim merelawan hukum Puskor Indonesia itu terdiri dari Jero Budi Hartawan SH sebagai ketua dan Jero Gede Armadayasa SH sebagai wakil ketua dan juga Iwayan Kante SH alias Jero Mangku janji di posisi sekretaris. Perwakilan Puskor Indonesia di Jakarta, Idem Bagus Madesugata juga ikut dalam rombongan dan laporan mereka diterima oleh Kabak Sekretariat Badan Keamanan DPD Republik Indonesia, Sola Gratia. Dalam laporan kebadan kehormatan DPD Republik Indonesia pihaknya menyampaikan pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh AWK saat berada di wilayah Bali. AWK yang duduk di Komite 1 DPD RI banyak bicara hal-hal yang bukanlah merupakan ranahnya. Seperti halnya tentang Dewa Dewi yang dipuja oleh warga Bali, AWK menganggap itu bukanlah Dewa. Tentu ini merupakan pelecehan dan penistaan terhadap simbol-simbol agama. Secara etik, AWK juga melakukan pelanggaran karena melegalkan seks bebas asalkan menggunakan kondom. Menurut Wayan Kanta, pihaknya kecewa atas pernyataan-pernyataan AWK tersebut sehingga memilih melaporkan sang senator kebadan kehormatan DPD Republik Indonesia. Sebab AWK dinilai sudah melampaui batas tupoksinya sebagai anggota DPD Republik Indonesia. Apalagi AWK bicara bukan dibidanya seperti masalah adat, budaya, dan agama. Pernyataan AWK berimplikasi pada dua kategori yakni hukum dan kode etik. Untuk kode etik, pihaknya melaporkan kebadan kehormatan DPD Republik Indonesia. Sementara secara hukum, pihaknya melaporkan AWK ke pihak kepolisian. Laporan itu tidak ada muatan politik, melainkan murni perjuangan umat Hindu di seluruh Indonesia, khususnya Bali yang masih memegang adat, budaya, dan agama Hindu. Warga menganggap pernyataan dan tindakan AWK sangat meresahkan masyarakat Bali dan agama Hindu di Bali maupun luar Bali. Ini merupakan perjuangan Dharma dan puskor Indonesia berusaha menjaga stabilitas Bali, agama, adat, budaya, dan kamtibnas. Sebab apa yang disampaikan oleh AWK adalah pelecehan dan penistaan agama. Apalagi AWK merupakan bakta Hare Krishna yang sering melecehkan tradisi agama Hindu. Demikian dikatakan oleh Wayan Kanta ketika dimintai keterangannya pada saat itu. Wayan Kanta mencontohkan tentang penggunaan bantan untuk upacara dan masih memakan daging. Tetapi menurut AWK, apa yang dilakukan tersebut belum menjalankan swadharma sebagai umat beragama. Hal tersebut menunjukkan bahwa AWK bangga sebagai bakta Hare Krishna. Berikut inilah petikan wawancara Jeratapakan Salobi bersama dengan Ketua Puskor Indonesia di Indonesia beberapa waktu yang telah lalu. Karena adanya perdebatan yang begitu panjang di sosial media ini tidak terlepas daripada penggalan-penggalan video. Mungkin dari oknum-oknum yang seharusnya dibanggakan oleh masyarakat Bali seperti itu yang dipenggal. Kemudian dijadikan suatu ikon atau momok sendiri terhadap pergolakan Hindu Bali dan ajaran itu. Sehingga menimbulkan keresahan yang berkepanjangan. Dan saya pun sempat mengalami hal yang tidak mengenakan. Dan itu mungkin sebagai bahan pelajaran seperti itu. Nah, tidakkah ada untuk musyawarah untuk lebih meringankan suasana yang kondisinya agar lebih kondusif. Tatap muka dengan pihak penggalan video tersebut. Agar Bali ini tidak bergejolak seperti itu. Dan ini akan menjadi masalah-masalah yang berkelanjutan. Sepanjang tidak ada ditemukan kepala face to face ataupun head to head daripada sang senator dengan pihak yang bertikai. Adakah kiat-kiat ataupun rencana dari tim Puskor sendiri untuk mengadakan pertemuan dengan oknum di penggalan video tersebut? Agar suasana di Bali agar semakin tenang seperti itu untuk Hindu ini? Iya, begini. Jadi awal Januari munculnya video tentang penggalan. Sebenarnya bukan penggalan, itu sudah utuh kita ini ya. Jadi sebenarnya pangkal kita adalah kita ingin membangun Bali ini harmonis tanpa ada provokasi. Iya, itu yang saya inginkan. Provokasi. Jadi intinya di sana. Kemudian menohok ke penggalan yang memang khusus di sana. Puskor yang pertama kali melakukan protes dan itu sempat viral di media. Bahwa kita melihat seorang tokoh, apalagi itu menyebut dirinya sebagai seorang ksatria. Tidak pantas di kitab manapun di Hindu ini. Tidak akan membiarkan orang sekaliber dia. Kemudian melakukan penyumpahan terhadap sulingi. Jadi itu ada penggalan videonya. Silahkan ditonton dari awal juga akan sama. Mungkin saya ingin menonton. Silahkan. Kita juga ada videonya kita simpan sebagai dokumentasi. Jadi saya meng-counter sedikit. Karena kemarin disebut penggalan-penggalan seperti kasus Ahok, kasus Jokowi itu salah sekali. Karena kita menyimak videonya dari awal. Dari begitu memberikan Dharma Wutula atau Dharma Wucana. Apakah itu namanya? Itu sudah bau provokasi. Kita di Bali menginginkan kondusi persatuan. Bali dari zaman awal dibentuk. Di mana Bali itu harmonis ketika persatuan itu dibangun kuat. Di mana unsur soroh, unsur kelan itu sangat melekat. Dan sensitif. Dan itu kita bisa andaikan sebagai sebuah tata surya. Di mana planet-planet itu memiliki titik edar yang berbeda-beda. Tetapi harmonis. Ini dari zaman dulu kita sudah pegang sebagai konsep agar Bali ini ajek. Nah itu yang sebenarnya ajek Bali itu di sana. Kita sebenarnya awal dari protes puskor terhadap pelecehan atau penyumpahan sulinggih ini adalah sebuah. Sudah kita bayangkan sebagai sebuah ciri pertanda kegaduhan dan juga bencana besar. Jadi saya sudah pada saat awal-awal itu sudah berusaha memberikan permohonan kepada yang bersakutan untuk segera minta maaf. Apa reaksi beliau? Minta maaf dan secara tertulis kita tidak dibales. Kemudian secara personal juga lewat WA dibaca tetapi tidak ditanggapi. Dan kemudian besoknya masuk karena ada beberapa wartawan yang menginterview mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Nah ini adalah bentuk kesombongan seorang pemimpin ya. Yang dalam agama Hindu kalau dia masih beragama Hindu ya. Saya ragukan kalau beragama Hindu benar kalau tidak mengerti tentang Trikayu Parisude. Di mana seorang sekelas pejabat ataupun pimpinan itu paling tidak dalam setiap wacana, memberikan motivasi, dharma wacana. Dia harus selalu berpotokan pada berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Trikayu Parisude itu. Nah ini sebagai landasan orang Hindu ini sudah cukup. Kemudian yang kedua tentu saja secara etika, moral, pejabat itu mempunyai aturan. Baik. Walaupun dia datang sebagai pribadi tetapi predikat yang dia sandangkan tetap sebagai pejabat. Nah ini yang perlu dipahami bahwa Puskor melakukan protes itu tidak serta-merta karena dia memojokkan seorang sulingih dari seorang tertentu. Bukan. Ini yang saya minta kepada teman-teman organisasi Hindu, kita harus independen melihat sebuah kasus baik yang dilakukan oleh pihak internal kita maupun eksternal sebagai sebuah kasus yang serius. Karena sudah terjadi penodaan agama. Kenapa saya katakan penodaan agama? Karena disana menyangkut penyumpahan sulingih yang menjadi bagian dari atribut agama Hindu. Dan video-video ada ya? Ada. Oke. Dan silahkan disimak dari awal sampai akhir, itu hampir sebagian besar kemudian menimbulkan provokasi terhadap kelompok-kelompok yang ada di Hindu Bali. Hindu Bali dari zaman waktu renggong ketika masa kejayaan ini ada, tatanan soror, tatanan kelompok, tatanan wangsa itu diatur sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi dan tugas yang jelas. Sehingga mereka itu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang dipersarankan sebagai suwadharma mereka. Nah itu jadi dua hal itu kemudian yang ketiga. Tentu saja seorang pemimpin apalagi kalau kita membaca menawa Dharma Sastra, Niti Sastra dan sebagainya. Seorang kesatria itu memiliki sesana. Sesana ini adalah komponen dari kelengkapan sebuah budaya. Yang dimana ada komunitas disana yang harus ditaati. Kita di Indonesia ini memiliki peradaban yang, apalagi di Bali khususnya ya, yang merupakan kombinasi sebuah keyakinan dari berbagai macam keyakinan. Betul. Ini sebuah kesempurnaan sebenarnya. Saya tanya kepada saya Lobi, kalau misalnya sudah memiliki sesuatu yang sempurna, kemudian melihat sesuatu yang berbeda, kemudian hanya secuil, sebagian kecil dari kesempurnaan itu. Saya yakin kalau paras, normal gitu ya, itu hanya sebagai pengetahuan kita masukkan, tidak masalah. Melengkapi. Tetapi ketika kemudian menjadi sebuah, apa namanya, sebuah pembelokan yang mengarahkan bahwa itu adalah satu-satunya sebagai otoritas tertinggi, itu apa tidak, waras namanya gitu loh. Maaf ya, jadi saya memang harus mengatakan ini. Ibarat kata memilih orang tua, sesederhana apapun figur orang tua, kita tetaplah akan memilih orang tua sendiri. Ya, betul, betul. Jadi begitu. Jadi kemudian kembali lagi, apa yang menjadi dasar kita sebenarnya yang kedua tadi, kalau yang pertama tadi itu, kebebasan berkeyakinan, silakan. Kemudian konsep ketuhanan juga tadi masuk, yang sangat berbeda. Kemudian yang ketiga, yang jelas-jelas adalah mulai melakukan gerakan-gerakan yang mentransformasi adat, tradisi, dan budaya yang kita miliki. Ada buktinya? Ya, sangat banyak. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat di lapangan sering, kemudian ada di tempat-tempat khusus, kemudian ada proses-proses, ritual mereka yang sudah sering dipublis, kemudian ada teman-teman saya juga sendiri yang mungkin memiliki keyakinan seperti itu, sudah berubah secara signifikan. Baik dalam hal bersosial, bersepertual pun, kemudian berinteraksi budaya, dan juga berinteraksi adat. Walaupun ada beberapa oknum yang masih menggunakan itu, tapi secara umum saya bisa bayangkan, saya bisa gambarkan bahwa mereka itu sebenarnya ingin melakukan perubahan secara struktural, sosial, budaya, dan juga tradisi. Itu yang berbahaya. Karena Bali kuat karena justru percampuran berbagai macam keyakinan itu menjadikan taksu Bali ini kuat. Kalau ini kemudian maaf dilemahkan lagi dengan apa yang sudah dilakukan empukuturan, akan kembali ke seribu tahun lagi dengan sistem sektor itu. Betul, dan itu terus terang dari beberapa tokoh yang pernah saya ajak konsultasi, orang spiritual, orang sulingi, dan sebagainya. Justru ini titik kelemahan balik akan hancurnya tatanan beragama yang sudah mapan di Indonesia ini, terutama di Bali. Baik pemirsa, demikianlah berita tentang Apuskor Indonesia yang melaporkan Arya Budakarna ke Badan Kehormatan DPD Republik Indonesia berikut alasannya mengapa harus dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD Republik Indonesia. Saya cerita bahkan selobi Om Nivora. Terima kasih Anda telah menyimak berita ini dan sampai jumpa.